Ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah ini adalah bahasa perkembangan data tenaga non-ASN sebelum uji publik itu 2.421.100 orang setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Ini adalah pendataan yang sekarang ini kita lakukan. Jadi pada penutupan pendaftaran pada tanggal 22 Oktober jumlah yang terdaftar ada 2,421 juta orang. Tenaga honorer K2-nya ada 180.797 orang. Ini memang akan menjadi pertanyaan kenapa angka 378.000 itu yang mendaftar tenaga honorer ada 180.797. Jadi kami belum melakukan analisis hanya melihat data saja. Jadi ada diskrepansi data sekitar 200.000 orang di sana. Sedangkan non-ASN ini adalah tenaga honorer yang baru yang tidak terdapat dalam database itu jumlahnya 2.240.303. Yang melakukan pendaftaran itu 67 instansi pusat dan 533 instansi daerah. Kemudian pada tanggal 31 Oktober kami meminta penyampaian surat pertanggung jawaban mutlak setelah uji publik yang telah menyampaikan 55 instansi pusat dan 425 instansi daerah. Sedangkan yang belum menyampaikan ada 120, 12 pusat dan 108 daerah. Ini jumlahnya agak sedikit turun, 203.2.360.723. Berikutnya. Nah kalau kita lihat data-data tersebut berdasarkan pendidikan, maka yang pendidikannya SD SMP itu dari data yang belum ada SPTJM-nya ada 837.262. Nah ini kami khawatir mereka tidak ada tempatnya di dalam permasi ASN. Sedangkan yang tidak menyampaikan ijazah, jadi belum ada ijazahnya itu tidak ada dokumen ijazahnya, ada 2.847 orang. Ini jumlahnya menurun dalam penyampaian SPTJM oleh PPK-nya, pejabat pembina kebegawainya. Jadi untuk yang lulusan SD SMP, diploma maupun yang tidak menyampaikan ijazah turun, akan tetapi yang sarjana itu meningkat sedikit. Berikutnya. Nah kalau berdasarkan instansi ini tadi sudah kami sampaikan, ada total 600 instansi, tapi yang menyampaikan SPTJM itu yang belum ada 120 instansi saja. Berikutnya lagi. Kalau kita kelompokkan berdasarkan jabatan, maka jabatan untuk administrasi dan teknis ini masih besar jumlahnya. Ada 651.145 untuk teknis, dan 747.869 untuk administrasi. Yang atas dan yang bawah ini, yang atas belum ada SPTJM-nya, yang bawah sudah ada SPTJM-nya. Jadi berubah turun sedikit, tidak begitu banyak. Berikutnya lagi. Kalau kita lihat dari breakdown berdasarkan tenaga honor RK2 dan non-ISN, maka untuk pendidik itu yang masuk kategori tenaga honor RK2 ada 45.604, sedangkan yang non-ISN ada 686.858. Tenaga kesehatan ini yang tenaga honor RK2 ada 2.111, yang non-ISN, ini tenaga honor RK2 yang baru, yang non-ISN itu, adalah 203.188. Untuk penyuluh, ini berbagai penyuluh, ada 2.429 untuk tenaga honor RK2 dan 72.003 untuk non-ISN. Sedangkan teknis administrasi ini masih paling besar jumlahnya. Teknis 57.733 dan administrasi 72.251 dari tenaga honor RK2, dan untuk non-ISN 552.722 dan 665.824. Jadi ini jumlah yang besar untuk tenaga teknis dan administrasi. Berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari pendidikan dan jabatan, yang berpendidikan SLTA ke bawah itu masih besar. Sedangkan dari jabatan, administrasi, dan teknisnya, itu mencapai 57 persen. Berikutnya. Dari yang mendaftar, 10 instansi pusat dengan jumlah terbanyak, itu yang paling banyak Kementerian Agama. Memang Kementerian Agama ini jumlah ASN-nya paling banyak di Indonesia. Jadi ada sekitar 230 ribu ya, kalau tidak salah totalnya. Dan ini ada tambahan, mereka menginginkan 133 ribu lagi. Jadi kalau ini tambung semua, itu jumlahnya akan menjadi 360 ribu. Nah, ini 10 yang terbanyak, Bawaslu nomor 10, 7.729. Sedangkan 10 instansi daerah dengan jumlah terbanyak, itu yang paling atas adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, Kota Surabaya ini juga besar. Ini jadi agak lucu juga, Kota Surabaya ini honorernya lebih besar dari banyak provinsi. Ada 17.736 dan jumlah-jumlah dari instansi daerah lainnya. Berikutnya. Ini pengelompokan yang berbeda, kita bisa melihat berapa jumlah perawat, bidang, asisten tenaga kesehatan, dokter, nutrisionis untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga pendidik ada guru dan dosen, penjuluh juga banyak sekali, penjuluh agama, penjuluh pertanian, penjuluh KB, penjuluh kehutanan. Untuk tenaga teknis ini ada tenaga pengelola, satuan pengamanan, ini satmam ini masuk ke dalam tenaga teknis, tenaga kebersihan, ini juga masuk ke dalam kelompok teknis, dan tenaga administrasi, ini baik administrasi umum, penamping klien, operator sekolah, operator siak, dan operator dapodik. Berikutnya. Nah ini pengelompokan berdasarkan masa kerja. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali. Ini sedikit agak mencurigakan, karena dengan masa kerja seperti itu, mereka seharusnya masuk dalam kategori tenaga honorer K2. Tapi masih banyak ternyata yang bekerja di atas 11 tahun itu yang masih non-tenaga honorer K2, jadi tenaga non-ASN sekarang ini. Jadi saya tidak tahu ini angka dari mana sebetulnya, karena kalau itu dengan masa kerja seperti itu, mestinya mereka masuk tenaga honorer K2 dulu-dulu. Nah itu mungkin perlu kita validasi lebih lanjut, kenapa angkanya menjadi sebesar itu. Nah kemudian dari sisi gajinya, ini gajinya juga agak aneh juga, ada yang di atas 10 juta, banyak juga itu yang gaji non-ASN di atas 10 juta, ada 5.943, tapi ada juga yang tidak punya gaji sama sekali, kosong. Jadi ini juga agak mengherankan kenapa mereka bekerja sebagai non-ASN, tapi tidak bergaji sama sekali. Itu ada 261.023 orang. Mungkin mereka tidak dibayarkan dari APBD, sehingga tidak ada bukti untuk membayar gajinya. Nah biasanya dibayarkan dari saweran SPPD, atau dana taktis, dan lain-lain, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya, sehingga tidak ada kwitansinya. Ini ada yang diusulkan, yang tidak sesuai dengan kriteria dari surat menfaat. Jadi ada yang masa kerjanya di bawah satu tahun, itu tidak termasuk dalam kriteria itu. Itu ada 8.159. Kemudian juga ada yang usianya di atas 56 tahun, itu juga tidak termasuk dalam kriteria. Itu ada 1.599 orang. Ada yang usianya masih sangat muda, di bawah 20 tahun, itu juga tidak termasuk di dalam kriteria itu. Karena kalau kita asumsikan lulus SMA 18 tahun, maka untuk P3K itu dia harus memiliki masa kerja 2 tahun. Jadi usianya harus di atas 20 tahun. Jadi itu ada 189 orang. Jadi itu jumlah-jumlah kelompok-kelompok yang mungkin bisa kita hilangkan dari database ini. Berikutnya. Ini beberapa instansi yang tidak mengusulkan. Jadi di pusat ini ada 14 instansi, sedangkan di Papua, bukan di Papua Barat, di Papua, 4 provinsi, sekarang menjadi 4 provinsi, waktu itu hanya 1 provinsi, itu tidak mengusulkan karena tenaga honorernya sudah mendapatkan formasi P3K secara khusus tahun lalu. Jadi sekarang ini sedang tes mereka dan karena mereka sudah ikut tes semua, maka tidak memiliki lagi tenaga honorer. Berikutnya. Yang terakhir. Nah dari data itu, kami melihat banyak data yang belum sepenuhnya menggambarkan data sebenarnya. banyak yang mungkin merekayasa data itu. Jadi ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut dan masih banyak 120 instansi yang belum menyampaikan surat tanggung jawaban mutlak. Kemudian banyak juga instansi-instansi yang walaupun datanya sudah kami sampaikan tidak memberi kriteria, tapi tetap saja diusulkan. Jadi kami mungkin mengusulkan perlunya dilakukan verifikasi dan validasi atau audit data untuk yang tenaga honorer non-ASN ini. Saya kira demikian Bapak Pimpinan, Anggota Komisi 2 yang terhormat yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.